Apakah negara mampu dalam waktu yang cepat mengatasi keadaan ini sehingga ibu-ibu kita dan rumah tangga kita mendapatkan minyak goreng yang murah dan barangnya ada? ...berhasil membongkar udang mafia minyak goreng di Kecamatan Tirta Yasa, Kabupaten Serang, Banten. Siapa dan dirakit untuk mengisi minyak goreng culah? Dari berita sih katanya ada mafia-nya, jadi ada yang atur harganya gitu loh. Katanya ada yang nimbun. Pokoknya ada pihak-pihak yang berani untuk menimbun itu yang nantinya akan dikeluarkan dengan harga yang lebih mahal. Kamu sampai sekarang masih kesulitan gak nyari minyak goreng? Guanya sendiri enggak. Masih agak kesulitan. Tapi nyokap gue iya. Enggak, udah banyak banget. Tapi mahal. Enggak sih, di warung tuh banyak tapi emang harganya agak mahal aja. Kemarin nyari di warung ada. Dibilang kesulitan sih enggak ya, ada tapi ya mahal. Sekarang aja di warung-warung udah jarang. Terakhir tuh di toko acong, enggak ada. Menurut kamu kenapa sih kok minyak goreng kemarin-kemarin bisa langka? Enggak tahu gue. Katanya ada yang nimbun. Cuman enggak tahu sih siapa yang nimbun ya. Oklum. Dari berita sih katanya ada mafia-nya, jadi ada yang atur harganya gitu loh. Jujur ya gue kurang ngikutin, tapi gue mikirnya ada hubungan sama... Yang pertama pasti mafia minyak. Mereka tuh sengaja nimbun. Pokoknya ada pihak-pihak yang berani untuk menimbun itu... ...yang nantinya akan dikeluarkan dengan harga yang lebih mahal katanya. Minyak goreng curah pasti terus terjadi di sejuhlah daerah. Waktu minyak goreng disubsidi, kamu pernah enggak nimbun minyak goreng? Alhamdulillah enggak pernah. Beli aja enggak pernah, apalagi nimbun ya. Enggak lah, gila loh. Sebelum ada itu, udah nyetok duluan gitu. Tapi gue enggak tahu ya maksudnya itu nimbun atau gimana, tapi... ...lum. Wah gue enggak pernah nimbun sih, pernahnya nambun gue malah. Enggak lah, gue emang jujur, gue emang enggak main-main kayak gituan. Enggak pernah lah. Enggak pernah nimbun minyak goreng, blepe rantar di dalem. Enggak pernah, karena dapetinnya aja susah banget. Sekarang kan pemerintah udah enggak subsidi, dan harga minyak melambung tinggi. Merasa keberatan enggak? Merasa keberatan? Iya, merasa banget. Merasa keberatan sih. Iya banget lah, gila loh gue. Gue kaum kecil maksudnya kalau beli minyak sampai... Kayaknya sekarang 1 liter bisa 30 ribu ya? Yaudah, jadi pakai minyak gorengnya irit-irit atau kayak ibu Megawati. Enggak harus digoreng, bisa direbus, dikukus. Iya, pastinya. Apalagi kan mau menjelang ini puasa, terus lebaran. Dimana kayak semua bahan pokok sembako tuh pasti akan mahal gitu loh. Yang tadinya gorengan harga 1 ribu aja tuh sekarang 2 ribu. Biasanya langganan belinya di Toko Acong 15 ribu. Itu yang literan pakai plastik gula. Ingat banget tuh, pakai karet warna oran, sekarang udah nggak ada. Ujung-ujungnya rokok saya harus dikurangin gitu. Lebih ke efek sosial ekonomisnya gitu ya? Ironi aja gitu, di negeri yang banyak sawit. Tapi kenapa minyak goreng harganya mahal banget ya? Menurut kamu, apa yang dapat pemerintah lakukan buat mengatasi kelangkaan minyak goreng dengan harga yang relatif terjaga? Pertama-tama harus keberantas mafia-mafia itu ya. Kan minyak gorengnya udah nggak langka, jadi pemerintah harus nurunin harganya. Cobalah produksinya ditambahin, SDM ditambahin biar orang-orang nggak pada berontak gitu loh, kan kasihan. Yang pasti pemerintahan harus lebih peka sama masyarakat di daerah. Sebetulnya pemerintah mungkin bisa mengurangi ekspor kali ya, Kak, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu. Ya nggak usah ekspor-ekspor keluar lah, cukup di Indonesia aja. Salam hormat, saya Johnson Panjaitan, advokat sekaligus juga pembela hak asasi manusia. Kali ini kita akan membicarakan soal minyak goreng, masalah yang serius, yang menggoncangkan sendi-sendi dapur, rumah tangga, keluarga-keluarga di negara kita, yang menyebabkan ibu-ibu kita kesulitan, bahkan harus seperti kembali ngantri dengan situasi yang penuh dengan tidak pasti dan penuh dengan penderitaan, bahkan kadang-kadang sampai pada hal yang miris terjadi sekarang ini, ibu-ibu meninggal karena mengantri minyak goreng. Apa sebenarnya yang terjadi sih di negara kita ini? Di awal-awal yang lalu kita selalu menonton bagaimana masyarakat digusur, karena ingin membangun kelapa sawit di mana-mana di negara ini atas nama investasi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi saya kira persoalan minyak goreng ini nggak bisa cuma mengandalkan polisi sebagaimana berita hoax yang dimunculkan oleh Menteri Perdagangan, pelaksananya ini, permainan-permainan ini dimainkan oleh mafia minyak goreng, sementara polisinya bilang mafia-nya nggak ada, begitu ya. Ini kan memperlihatkan betapa negara ini tidak mampu melindungi warga negaranya pada saat negara berpenghasilan yang sangat melimpah untuk minyak goreng. Yang terjadi sekarang ini kita kesulitan. Dan kita tidak bisa mengerti sekarang, apakah negara mampu dalam waktu yang cepat mengatasi keadaan ini sehingga ibu-ibu kita dan rumah tangga kita mendapatkan minyak goreng yang murah dan barangnya ada. Sehingga kita bukan cuma bisa mengkonsumsi, tapi juga ada orang-orang yang hidup dari proses perdagangan dengan menggunakan bahan minyak goreng ini bisa terus melanjutkan kegiatan ekonominya untuk menghidupi keluarganya. Saya kira ini tragis, situasi yang sangat-sangat tragis. Dan pendekatannya tidak bisa melulu hukum, tapi juga bagaimana kebijakan dari pemerintah mengandalkan ini dan mengatur distribusi minyak goreng. Jangan dibiarkan para konglomerasi itu menguasai bahan-bahan kebutuhan pokok kita tanpa bisa dikendalikan. Kadang-kadang kita mendengar bahwa polisi bertindak untuk para penimbun, tapi secara hukum agak sulit kita mau bicara soal penimbun. Apakah orang yang menyimpan lima kardus minyak goreng atau dua kardus atau satu kardus, apalagi tuduhannya juga ibu-ibu melakukan penimbunan, itu sebagai sebuah pelanggaran hukum? Saya kira tidak. Itu terlampau tindakan mengada-ngada yang mengalihkan persoalan, bahwa persoalan sungguh sesungguhnya negara tidak bisa mengatasi kartel minyak goreng. Sebenarnya kalau kita mau ngomong hukum, soal perdagangan ini diatur, soal perlindungan konsumen ini diatur. Tapi persoalannya kebutuhan pokok ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat, pertanyaannya apa yang mengatur kewajiban negara untuk selalu mengadakan minyak goreng dalam keadaan murah, itu yang jauh lebih penting. Daripada kita mengalihkan seolah-olah ini soal mafia, ini soal penimbun, ini soal penyelundupan, yang memang persoalan itu ada. Tapi pertanyaan sesungguhnya, kenapa negara yang begitu melimpah minyak sawitnya tidak bisa menghadirkan minyak goreng yang murah dan barangnya ada buat kebutuhan masyarakat kita? Itu yang jauh lebih penting. Dan itu hukum dan konstitusi menurut saya. Bukan hanya sekedar hukum-hukum yang menjurus kepada kriminal dan tugas polisi, terlampau menggampangkan persoalan kalau kita bicara ke situ. Ya, sebaiknya kita semua berusaha mencari jalan keluar dan mendesak negara agar persoalan minyak goreng ini bisa segera kita atasi. Demikianlah saya kira persoalan minyak goreng yang kita bicarakan. Sampai bertemu dalam isu dan episode berikut.